Selamat datang di channel belajar struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video kali ini mengenai dinamika struktur, saya akan mendiskusikan satu contoh soal. Ini merupakan video penutup, video terakhir dari topik single degree of freedom akibat pulse excitation. Kita akan membahasnya secara detail tahap demi tahap contoh soal yang ini. Namun sebelum saya membahasnya secara detail, saya ingin kembali sebentar ke inti sari dari diskusi sebelumnya. Kita bisa menggunakan approximate analysis, metode pendekatan untuk kondisi yang TD per TN itu lebih kecil dari 1 per 4, atau short pulse. Kalau short pulse ini terjadi, bentuk pulse itu tidak akan terlalu berpengaruh lagi apakah dia rectangular, atau half cycle sign, atau triangular, itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Selama TD per TN-nya lebih kecil dari 1 per 4, seperti kita lihat di grafik yang terlihat ini untuk berasal tersebut. Sehingga pendekatannya bisa kita gunakan untuk bentuk-bentuk pulse yang lain, trafezoidal seperti begini, atau bentuk acak yang bisa kita cacah untuk mendapatkan responnya. Selama kita bisa mencari areal di bawah pulse-nya, yaitu P kali T ini, kita akan mengalihkan area tersebut kepada respon maksimum akibat unit impulse. Ini adalah maksimum akibat unit impulse. Kita ingat unit impulse itu adalah arealnya 1. Jadi kita tinggal mengalihkannya saja dengan areal impulse, kalau arealnya lebih dari 1. Kira-kira begitu pendekatannya. Jadi dengan itu, saya akan mendiskusikan contoh soal ini, sebuah water tank, single degree of freedom seberhana seperti begini, bisa dibaratkan sebagai single country lever, country lever yang berdiri dengan masa di ujungnya, dan ini sudah kita bahas sebelumnya, untuk kondisi full water tank seperti begini, dengan tinggi 80 kaki, kita sudah bahas di video pembelajaran sebelumnya, nanti akan saya berikan link kepada video tersebut, kita sudah menghitungnya bahwa periodenya ini sekitar 1,12 detik, dan kekakuan sistem ini adalah 8,2 kips per inci. Nah, kalau water tank ini diibaratkan mengalami eksplosion ledakan di sekitarnya, dengan kurval P terhadap fungsi waktu seperti terlihat di sini, akibat ledakannya, kita diminta berapa sih gaya geser yang terjadi di dasarnya, maksimum besir, dan maksimum bending moment yang terjadi di sini. Itu target kita ya. Jadi, dengan itu kita akan mulai menjelaskan contoh soal yang ini. Nah, tahapan pertama yang kita perlu lakukan adalah kita melihat TD-nya. TD ini yang dalam hal ini 0,08 detik, dan kita akan bandingkan TD ini terhadap TN yang sudah kita peroleh. Jadi, kalau 0,08 detik dibagikan dengan 1,12 detik TN-nya, ini rasionya adalah 0,07. Nah, karena TD per TN ini lebih kecil dari 1 per 4, kita bisa menggunakan approximate analysis. Sehingga nanti, respon single degree of freedom ini adalah tinggal kita mengalihkan areal dari impulsnya dikalikan dengan 1 per M kali WN atau ini juga bisa didekatin dengan areal Kalau kita ingat, ini saya sudah gantikan ke format 1 per K, 2 V per TN. Sama saja itu. Nah, K dan TN sudah kita peroleh. Berarti sekarang kita akan menghitung arealnya. Bagaimana kita menghitung areal di bawah kurva begini? Nah, kalian tentu ingatkan dari pelajaran matematika, ada prinsip mendapatkan areal itu dengan kita mencacahnya menjadi areal yang lebih kecil dengan menggunakan prinsip trapezodial namanya. Jadi, kita menghitung areal ini, areal yang pertama ini, ya, mungkin saya bedakan apanya, gradasinya. Areal yang pertama ini kan sebenarnya ini berbentuk segitiga. Kita bisa menghitung areal ini, ditambahkan dengan areal ini, ini kan sebenarnya agak lengkung, tapi bisa kita anggap dia karena cacahannya kecil ini, delta-nya ini kan hanya 0,02 detik, kita bisa anggap ini sebagai trapezium. Ya, lalu kita lakukan, kita cacah dengan hal yang sama, kita bisa menghitung areal ini, demikian untuk yang ini. Jadi, arealnya adalah, ya, areal dari impuls tersebut, untuk areal yang pertama itu adalah segitiga, setengah kali nalasnya 0,02, dikalikan tingginya adalah 40. Ditambahkan segmen yang kedua, yang segmen yang ini, itu kalau trapezium adalah setengah dari lebarnya, lebarnya juga 0,02, dikalikan penjumlahan dari tingginya 40 di sebelah sini, ya, dan di sini 16. Ya, kita lakukan untuk areal sebelum setelahnya, yaitu setengah kali, ini juga jarak spasi-spasinya, waktunya ini 0,02, 0,02, kalikan dengan 16, tambah 4, tinggi trapezium di kiri dan kanannya, dan areal yang terakhir itu bisa, kita dekatin dengan areal segitiga, setengah kali 0,02, kalikan dengan 4. Ya, bisa dipahami ya, ini kita pinjam dari pemahaman matematis, menggunakan prinsip trapezoid, ini arealnya ini, kalau kita jumlahkan, ini dapatnya 1,2, satuannya ada satuan gaya, dikalikan dengan kips second, ini satuannya, ya. Nah, dengan demikian, kita bisa menggunakan areal tersebut, ini ke sini nih, atau lebih tepatnya ke sini nih. Nah, sehingga kita mendapatkan deformasi maksimum yang akan dialami oleh, single degree of freedom kita ini, atau cantilever, atau water tank kita ini adalah, arealnya 1,2 kips second, saya bawa satuannya supaya apa, dikalikan dengan 1 per, itu kekakuannya, 8,2 kips per inci, ya, ini nanti akan mati, ini ke sini, kipsnya sama-sama kips, ya, hati-hati dengan satuannya, 2 V, dibagikan dengan T, ini T, N-nya, 1,12 detik, ini mati, di sini, dapatnya, ini dia, nilainya, 0,821 inci, 0,821 inci, dapatnya ini, deformasi yang terjadi di puncak, cantilevernya, kalau dia dikasih ledakan seperti begitu, jadi kalau saya ibaratkan, ini adalah, cantilever sederhana, sebentar saya gambarkan di sini, ya, ini masanya seperti begini ya, dan ini adalah cantilevernya, ya, ini tingginya ke sini, ke pusatnya ini, mungkin agak ke tengah sedikit, ya, tapi, ya, sebentar, ini ke tengah-tengah masanya, ya, katakan, masanya di sini lah ya, ya, ke pusat masanya, itu 8, 80 kaki, 80 kaki, jadi deformasi yang terjadi di sini, kalau saya gambarkan ini, ya, ini, deformasinya mungkin seperti, kira-kira beginilah ya, ini karena ini cantilever, ini di sini, adalah, 0,821 inci, ya, jadi dengan pengertian itu, sebenarnya, itu sama dengan ledakan yang terjadi pada cantilever ini atau water tank ini, sama dengan kita memberikan gaya, ya, besarnya gaya adalah, gaya kekakuannya yang dimiliki oleh SDOF ini dikalikan deformasi yang terjadi, yaitu berarti nilainya 8,2 kips per in, dikalikan 0,821 inci, ya, ini artinya sama dengan kita memberikan gaya sebesar 6,273 perkalian ini, perkalian ini adalah 6,73 kips, ya, diberikan gaya di puncaknya akibat ledakan yang terjadi, kira-kira begitu, nah, target selanjutnya adalah kita menghitung berapa sih gesernya, ya, tentunya geser itu kan sama dengan reaksi perletakan di sini, kalau gayanya ke sana, ya, kalau gayanya ke sebelah kanan, berarti yang adalah gesernya, dengan menggunakan prinsip, kesimbangan di arah horizontal sama dengan 0, ya, berarti P itu adalah akan sama dengan gaya geser, atau dalam hal ini gaya geser kita adalah 6,73 kips, nah, kalau momennya bagaimana? kita mendapatkannya dari sigma momen yang ada di lokasi ini, itu sama dengan kita mendapatkan momen yang bekerja di sini, ya, reaksi momen di sini, ya, kalau kita katakan ini momennya, itu adalah gaya yang bekerja P dikalikan dengan tinggi dari SDOF-nya, atau cantilever-nya yang dalam hal ini adalah keep, sorry, ini adalah 80 kaki, ya, fit, jadi 6,73 dikalikan dengan 80, ini sama dengan 538 kip fit, ya, dan dia akan bergradasi di sini, di sini posisinya 0, eh, sorry, di sini 538 kip, dia akan bergradasi sampai ke puncak itu 0, ya, dan inilah hasil yang sudah diperlihatkan tadi di gambar sebelumnya, inilah hasil geser yang ada di bawah, kalau geser itu sepanjang tinggi kolom ini nilainya sama, dan momen itu maksimum 538 kip fit di posisi bawahnya, ya, ini diagram momennya, dan ini diagram geser yang dialami oleh cantilever kita ini, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan dengan demikian kita sudah menghakiri diskusi dinamika struktur, dinamika struktur untuk single degree of freedom, sudah kita banyak bahas, mulai dari pengertian dari single degree of freedom itu, kita mencari karakteristik single degree of freedom, ada K, ada C, ada M, dan kita mendapatkan periode alaminya, frekuensi alaminya, dan kita membahas mengenai dynamic response, kalau dia mengalami getaran bebas, kalau dia mengalami getaran tidak bebas, kita mempelajari mengenai harmonic vibration, lalu kemudian kita mendiskusikan dengan pulse excitation, jadi sudah cukup banyak topik single degree of freedom yang sudah kita bahas, di pertemuan selanjutnya, dan di video-video selanjutnya, saya akan move on ke topik yang lebih jauh lagi, multi degree of freedom system, ya, itu yang menjadi topik pembahasan kita selanjutnya, terima kasih buat perhatiannya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.